Oke, jadi apakah pengguna buah iblis itu cuma lemah di air laut? Gimana kalau air tawar itu biasa aja nggak sih? Ya kalau kita berbicara tenggelam ya, bagi pemilik kekotaan buah iblis itu sama aja semua jenis air. Selama mereka tenggelam. Tenggelam ya, masuk dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau nyentuh doang itu bukan tenggelam namanya. Meskipun pada awalnya tuh mereka merontah-rontah, tapi pada akhirnya tuh badan mereka tuh akan kaku juga ya. Sampai akhirnya tuh mereka tenggelam ke dasar air. Di dalam cerita sendiri itu udah ada beberapa adegan di mana para pemilik kekotaan buah iblis itu tenggelam. Tapi bukan di air laut ya, contohnya di cover story itu ada Ace ya kan yang tenggelam di sungai. Waktu di Alabasta juga itu ada Luffy dan Smoker, ini air danau nggak sih kalau nggak salah ya. Tapi kalau yang dimaksud itu bukan tenggelam ya, tapi cuma nyentuh doang ya itu beberapa pemilik kekotaan buah iblis itu nggak ngaruh. Dalam artian mereka tidak melemah seperti ketika mereka tenggelam. Kayak Aokiji ya kan yang bisa ngebekuin lautan karena dia nggak tenggelam, dia nyentuh doang. Ada lagi yang kayak krokodil ya, pemilik kekotaan buah iblis, suna-sunanomi gitu. Yang membuat dirinya tuh bisa jadi pasir. Kalau dia kena air, bahkan percikannya aja udah bisa membuatnya tuh nggak bisa berubah jadi pasir ya. Tapi dia tetap kuat. Beda lagi dengan Luffy ya kan, yang tidak terkena efek yang sama dengan krokodil gitu. Luffy biarpun disiram sama air juga ya, masih bisa gerak lah ya kan. Tetap aja dia jadi manusia karet gitu. Dan untuk hal ini juga sebenarnya udah dijelaskan dengan cukup rinci di One Piece SBS Vol. 41 ya. Kalian bisa coba deh baca ya, SBS Vol. 41. Dan juga untuk kelemahan tadi ya, itu yang tenggelam tadi, itu ada batasnya juga. Misalnya sampai ke bagian lutut ke atas gitu ya, itu udah mulai menyerap tenaga para pemilik kekuatan buah iblis. Meskipun mereka itu masih bisa menggunakan kekuatan buah iblisnya.